Bunda yakin ga sama-sama? Hai gengs! Jadi hari ini kita mau, sebenernya mau ngobrolnya sama Bunda Tapi aku perasan aja dengan studio baru Bunda Barunya The Hermansyah Menurut aku simpeng tapi kayaknya semuanya ada gitu loh Coba kalian lihat ya Haiiii Hei Bun, aku belum pernah bikin kayak Jadi kitab konten sama Bunda gitu loh Bun Iya bener Aku sama dia sama Giel, sama Karel Jadi ini studio Bunda, studio ala-ala Ini juga gara-gara pandemi Kita jadi pengen konsen di Youtube Biar jadi kayak kalian kan Terus jadi ini tempat podcast Ini tempat podcast Ini kecil tapi kayak tengah tempat apa ya? Iya, sekarang mas Anang tuh kan gila banget foto kan Gial juga sih Iya gial juga Kamu tau gak, ini tuh kalau dikukulin ya Aduh, silahkan Ini ternyata simpel dan selalu beratam Aku tau gak puasain sih beli kayak gini Banyak banget gitu Jadi kayak disini nanti fotonya tuh ring Banyak banget, warna-warni juga udah lengkap ya Ini ada warna-warni Dan kamu belum pernah masuk kesini kan? Ini belum pernah ada yang masuk Jadi ini studio musik Dan nanti tarik secara rekaman kesini Wah, ada Yudi lagi rekaman Ini mah di studio mulu emang ya? Nah nanti ini di dalam tuh kayak buat rekamannya udah dalam Nanti ini ada sofa Ini udah berapa bulan sih Bun? 6 bulan Oh 6 bulan 6 bulan Cuma kan udah di Bali Jadi gak kepake Ya kakak sih paling foto-foto shoot sesekali doang Di situ tim editor ya? Iya, yuk kita kesitu yuk Jadi tim youtube kita suruh disini juga biar keliatan pekerja Biasa kan di cinere Cinere nya mau renovasi nih Jadi ini tuh ruko nya tuh 4 lantai Di bawah lumier Di bawah lumier Di kantai 2 ayam asik Di kantai 3 kantor Kantor ayam Lantai 4 kantor bunda Kantor bunda Kantai 5 ini I see Ini tempat mereka bekerja Wih dih Ini wangi loh Ini sih bau ya Kayaknya karena bunda mau lagi naik ya Aku tuh gak boleh mereka makan Kalo dulu di cinere kan Boleh makan Jorok kan Makanya disini makan harus di pantry Disini yang ngerjain channel apa aja Bun? Di Hermann Chan Itu Aurel Cuma editornya mana Aurel? Lagipateng 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 Tapi disini lebih sering dipake sama bunda ya Sama de Hermann Chan Daripada yang lain-lain Kalo podcast kebanyakan Aurel gak lah Iya kan Bunda disini Tapi lu lebih suka settingan ini sih Kayak lebih santuy gitu loh Bun Tergantung kamu nih ya Kalo temunya one on one Kan enakan podcast Kalo lebih dari satu Baru kita taruhnya disini Ini juga bisa hidup gitu Lampunya kalian udah liat lah ya Iya udah hidup gitu Nah terus kemarin kakak bilang Bun ini nah ternyata sofa buat nunggu Dia minta dikasih-kasih apa pajangan Supaya orang kalo misalnya mau bikin tukeran konten Mereka bisa disini Oh iya bisa juga disini Terus ini tempat ya canjing room Ini kayak changing roomnya bisa tutup gitu Itu diberapa lama gue bikinnya Bun? Ya itu tapi pas bunda di Bali 5 bulan itu Ya sekarang aku mau nanya-nanya Bun Apa? Aku cuman simple aja sih Cuman 10 question Tapi agak ngelekit sih Bun Nah ini nih yang kayak gini Gini yang malas nih Ini kan bunda sekarang megang bisnisnya apa aja Bun? Bunda megang kuliner, kosmetik, ice juice, collagen, kecantikan itu yang Korea Sekarang lagi ada bisnis baru nanti Tapi Semangat ya Bun? Semangat Untuk bisnisnya gitu Semangat Itu lebih bisnisnya ke bunda atau ke online? Karena itu om Anang sebenernya Jadi kita tuh kerja selalu bareng, Rik Lagi itu tuh gak pernah terpisahkan Kayak Om Anang ngerjain apapun Aku yang kerjaan kosmetik Itu even apapun Itu om Anang terus harus tau Dia kayak ngatur Nanti kamu tuh salahnya disini Kamu tuh benernya disini gitu Keliatannya aja bunda tuh kayak dominan banget Tapi dibalik layar tuh om Anang Tapi emang itu jadi tim yang kuat banget sih Bun Gara-gara ada satu yang detail Ada satu yang ngeliat dari jauh gitu kan Iya Kadang kalo udah detail banget Kita udah susah melihat dari jauh lagi Dan kalo bunda udah kejeblos Jadi dia yang Karena bunda kan tipenya yang gampang Mungkin cewek gampang emosi ya Yang sukanya nrobos gitu kan bunda Iya Anak-anak yang lebih kayak yang kamu tuh Jagain gitu Bang Atat juga tipenya tuh Menurut aku ya agak kayak bunda gitu Supaya nrobos gitu Sini-sini-sini Tuh biasanya cewek kayak gitu Cowok yang lebih ngawasin Iya sebenernya kayak gitu Terus sekarang menurut bunda Kan banyak banget yang bunda pegang Apalagi kan gak semuanya sekarang bisa jalan Masa pandemi kayak gini kan Banyak banget yang harus Yang kena dampak dari pandemi Yang kena dampak dan harus mengadaptasikan gitu Harus pivot gitu ya sekarang Gimana bunda bisa tetep ngontrol Tetep bisa waras Dengan keadaan sekarang Alhamdulillahnya Tuhan tuh Allah tuh baik banget sama bundanya gini Maksudnya Di saat pandemi Bunda kan berarti dari semua kerjaan yang ada tuh Kan ribuan orang yang kerja Kayak di outlet atau dimanapun Atau admin kan gitu Jadi gak mungkin lah semuanya tetep berjalan dengan baik Ada satu dua yang pasti drop gitu Tapi bisnis yang lain Tapi disokong sama bisnis yang lain Sehingga orang-orang itu masih bisa tetep bekerja Kita gak ada sama sekali ngurangin karyawan Di saat pandemi itu gitu Karena memang ya bunda gak mau Lagi kayak gini tuh harus PHK orang Dan bunda tuh orang yang paling susah Untuk keluarin orang sebenernya Sampai iya sampe kadang akhirnya Walaupun orang itu udah gak berguna gitu Useless gitu kadangnya Maksudnya kadang tuh udah annoying banget apa gitu Atau gimana tapi bunda paling gak bisa Sampai akhirnya ya Mungkin akhirnya dia keluar sendiri gitu Karena udah mulai gak nyaman dengan kadar Tapi kalo kita cap pribadi tuh paling susah Untuk kayak gitu Apalagi di pandemi kayak gini Kan kesian yang punya keluarga dan lain-lain gitu Sekarang kan bunda juga Kayak anak-anak bunda tuh Kan sebenernya sekarang bunda masih yang manage kan semuanya Aurel enggak dong Aurel udah enggak ya Jadi gini ya Kak Aurel tuh dulu paling gak mau kerja dengan orang-orangnya Orangnya tuh mager Mager semager itu Makanya bunda bilang mungkin dengan kenalata tuh ada bagusnya juga Karena potensinya kan ada Jadi Aurel itu dulu Dia gak peding Gatau ada sesuatu di dalam diri Dia dulu ya Dulu arah dulu dan sekarang tuh beda banget Jadi dulu dia tuh kayak Ada sesuatu di diri dia yang bikin dia tuh gak pede Dulu aja nih bunda duet ngajak dia duet show gitu Sengaja Padahal diundang bunda Bunda bawa dia di dulu Dia mau keluar tuh bisa panas Kerimut tingin Bisa awal bisa Gue kayak orang bener-bener Kayak kenapa? Kak aku suaranya bagus Kak Gitu kayak panik Kayak kenapa panik attack langsung gitu Di saat udah mau keluar panggung gitu Ada trauma kembang Kayak gitu Ya kan bunda kenal dia 6 SD Di 6 SD kebawah kan Maksudnya bunda gak tau trauma Apa yang berhubungan dengan Dia nervous dengan hal-hal yang kayak gitu Bunda gak paham lah Sampai akhirnya kita terus Sampai orang banyak yang Wuhh dulu namanya tuh Orang tuh makanya buru-buru kesangka terus Orang tuh padahal suara bagus nih Kenapa sih bunda sama pipinya gak Gak menyalurkan gitu Uh kurang apa udah digojok Anaknya gak mau Tiba-tiba mau nge-DJ Bun aku mau nge-DJ Karena dulu masih muda banget kan Aku orang yang paling nentang Hmm Karena menurut aku DJ tuh kan Tapi kan tetep musik Ya tapi kan identiknya Maksudnya nanti dia harus Ya which is kalo dulu jaman bunda muda Ya bunda belum jadi artis Kalo awalnya berarti dia kecil jadi artis Ya jadi kecil Ya itu konsekuensi Dia selalu bilang gini Emang bunda dulu gak pernah dugem dan lain-lain Ya pernah kak Tapi siapa bunda dulu Ya dong Orang juga gak notice Mau bunda jaman kuliah misalnya gitu Dan dari sampe kuliah pun gak pernah dipergi kayak gitu kak Mungkin after kuliah dulu pernah Cuma siapa yang mau notice gitu Pernah berantem lah dulu Kamu ya kamu Orang yang dikenal dari kamu kecil Itu konsekuensi kamu Which is banyak Dia tanggung jawab juga kan Tanggung jawabnya Which is banyak kok yang mau jadi kayak kamu Iya Ngerti gak? Kalo dia kan waktu itu merasa Gak enak banget sih jadi aku Iya Which is aku selalu bilang kayak Banyak orang yang mau jadi kayak kamu Rel Jadi jangan pernah ngomong kayak gitu Kamu harus bersyukur Sampai di satu hari Nge-DJ Akhirnya banyak kerjaan yang kita tolak-tolakin Karena bunda ya biasa lah Bunda orangnya Protective banget sama anak gitu Kayak Jangan deh Aduh nanti gini nanti gitu Kan aku kena penyakit anxiety kan Kayak Overthinking gitu Overthinking Jadi kayak Nanti tuh akan kayak gini Ntar kamu gini Tapi gak tau kenapa Kata orang banyak banget Ucapkan bunda tuh yang bener Jadi dia tuh akhirnya sampe Duh bun bener loh Jadi aku gini Aku gitu Kayak gitu Rik Jadi akhirnya Dari situ dia nge-DJ juga Gak terlalu berjalan Berapa bulan lah Sebelum ketemu Atta Komit untuk punya lagu Punya lagu Gitu Youtube dan akhirnya Kalo Youtube Tunggu Udah Hermansyah Aural lumung ya Murah-murah shooting Youtube Aural Youtube Hermansyah aja Aku Kayak dong Gitu Nari 2020 Eh 2019 Ya Kira dia Komit buat bikin lagu Mau jadi penyanyi yang bener Uh tapi lagunya kan trending satu kan Di beberapa negara juga Tapi kan bener-bener Dia tuh Susah Susah banget Rik Kadahal tiba-tiba Dia show sama bunda Suaranya kayak gak keluar Aduh kenapa kayak gini Tapi kalo dia udah nyanyi kawan mandi Dia nyanyi listen lagi Yang tinggi-tinggi banget Bagus banget Bisa banget Emang gifted ya itu namanya Tapi dia gak pede Hmm Tapi emang kayak gitu ya Kita confidence tuh kayak Baju kita ya bun Kita kemana-mana harus bawa itu Kalo gak kayak Ada yang suaranya jelek banget Tapi pedenya pede banget Iya 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 Jadi bukan hanya suara bagusnya Tapi juga emang harus percaya diri Iya Percaya diri itu penting banget Penting banget Kadang yang nahan diri kita sendiri Itu percaya diri kita sendiri Iya Karena bunda juga orang yang dulu Gak pedes sama sekali Bener-bener orangnya tuh kayak Di tempat keramaian Merasa minder Apa gitu Itu juga kayak gitu Aku dulu juga kayak gitu sih bun Aku selalu kayak Kalah di tempatnya rame gitu Sampai sekarang sih Aku masih kerasa kayak gitu sih Aku kalo di party gitu Yang rame Aku pasti kayak pengennya Tempat sendiri gitu Aku tuh suka observe kan Kalo kebanyakan orang pusing aku Jadi kayak aku harus observe semuanya gitu Itu bunda dulu Oh gitu ya bu Bunda yang sekarang gak kayak gitu sama sekali Itu akan berubah gitu Dengan siklus kehidupan Iya Tapi sekarang aku udah mulai bisa Kalo di event Kamu mungkin harus nyaman dulu kali Kamu merasa kayak Oh kamu Kamu nyaman dengan tempatnya Dengan orangnya Baru kamu bisa get Karena aku harus Biasanya aku harus Control the situation gitu lho bun Ketika aku gak bisa Control the situation Aku panik gitu Ya iya 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 Aku mau balik dulu Balik belakang Balik belakang Aku mau nanya Kan bunda itu Sosok ibu Yang kedua Ibu sambung Ibu sambung Tahun pertama tuh gimana? Ini yang menariknya dari Kisah aku Mur globalization Jadi orang banyak yang, aduh kamu tuh hebat banget ya, bunda dari banget, bisa accept anak-anaknya mas Anang, bisa terpuruk Maksudnya terpuruknya bukan apa ya, terpuruk waktu itu keuangan kan, mas Anang kan sama aku gitu awal-awal lagi parah banget Macem-macem lah gitu, kok bisa ya gini-gini Beda situasi dengan orang lain gitu, kalau orang lain mungkin di saat kamu menikah dengan orang, karena dia kaya raya, dia punya anak Kamu akan terpaksa untuk kayak, aduh gak mau bapaknya punya anak lagi gitu kan Jadi kamu akan kepaksa, dan selalu banyak kayak, kamu mau mau bapaknya, kamu harus terima anaknya dong Kan itu yang selalu kita denger kan, bunda tuh ke switch, posisi bunda saat itu ke switchnya adalah jatuh cinta sama anaknya dulu Paham gak? Tapi bukan berarti gak jatuh cinta sama bapaknya, jadi gini, kayak anak dua ini tuh sejak aku datang ke ruko itu Anak dua ini ngambil hati aku sampe, mungkin gini, kayak bunda dulu orang tua berpisah Orang tua berpisah cuma bunda ikut ibu, saat bunda ikut ibu, bunda kan mencari figur ayah Bukan berarti mencari ayah loh, beda, figur ayah sama mencari ayah beda, karena mencari ayah aku punya ayah Tapi aku mencari figur ayah, karena kan aku tinggal sama mama Aurel saat itu punya ibu, tapi tinggal sama mamanya, mencari figur ibu gitu Jadi kalau orang lain kan harus capek-capek ngambil hati anak Kalau aku anak tuh ngambil hati aku, sehingga aku tuh jatuh cinta sama mereka berdua, sebelum aku cinta sama bapaknya Tapi kan yang aku denger dari jial Karena orang-orang jial tuh sesweet itu ri Orang lain gitu akan menilai, wah gini, begitu, begini gitu Tapi aku ibu sambungnya yang dari dia 5 sama 6 SD, everyday sama mereka sampe hari ini gitu Dan itu menurut aku deket banget Dan gak pernah nakal gak mungkin, nakal ada dua-duanya, tapi mereka baik banget gitu Mereka tuh gak pernah ngelawan aku Jadi terus berantem marah aku Wah aku kalau udah marah kan kembali ke anak gitu Karena aku gak anggap mereka bukan anak aku Iya, gak anggapnya anak aku Aku anggap anak sendiri Jadi aku marah ya marah banget kan Mereka tau itu Jadi mereka juga gak pernah kayak, aku tuh suka takut kayak Sekali aja mereka sebut kayak, kenapa sih? Ngatur-ngaturnya, oh kan bukan ibu aku gitu Misalnya kan bisa kan Pernah? Gak pernah, sehatupun Padahal aku pernah pengusir dia Gara-gara dia dibaliknya masih muda-muda gitu Dia pulang jam berapa gitu kan Wah diusir sama bener? Gak, gak langsung usir Jadi ada insiden dia pulang jam 2 malem nih Tiba-tiba dia mau pergi lagi Ya namanya masih muda kan Ini aku pernah ngomong juga di tempat lain kok Aku bilang, Arel, aku udah bolehin kamu loh Pergi sampe jam segini Karena waktu itu kamu udah umur 19 Ini baru setahun semua ketemu Atta Bertahun-tahun dia ngerasa Kok aku tuh kayaknya dikerangkeng banget sih Sama muda, dikerangkeng aja masih punya cara banyak Buat lebih pinter daripada kita kan gitu Terus dia mau pergi lagi Namun dia namanya tuh ngelawan gitu Aku udah gede loh Aku tuh udah mau 20 Dia bilang waktu itu Temen-temenku boleh Kenapa aku gak? Temen-temen kamu boleh Kamu gak boleh Kalo kamu mau ikut temen-temen kamu Kamu tinggal sama temen-temen kamu Nah aku bilang gitu Terus di Bali pas sana kayak udah Udah lah biarin Diem kamu aku bilang Baru kali itu aku bentak dia depan anak-anaknya Kalo kamu mau ikut cara kamu Aku yang pergi Tuh aku udah parah banget Ya jam segitu Ri Itu orang tua mana sih kalo orang tua yang laras Bolein anaknya pergi Gatau temen-temen dia yang mana Waktu itu orang tuanya boleh kan Atau mungkin karena lagi di Bali Orang tuanya mungkin gak tau kan Bilangnya aja boleh gitu Akhirnya aku marah banget Dia nangis tereak Kok makin aneh kan? Ada apa sih kok Dilarang pergi sampe kayak gini Ini ada apa gitu Tereaklah Macu-macu Tapi gak Gak ada yang nyakitin Cuma Udah cahat Udah tega Aku tetep gak boleh Aku kunci udah Sampai aku bilang Kalo kamu mau seperti ini Kamu pergi dari rumah ini Jangan balik lagi Uff Itu tapi aku langsung aja yang jail Kunci semua pintu Tetep Takut beneran pergi kan Iya 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 Tetep dong Makan jail Kunci semua pintu Udah udah gitu Mbak tolong Udah 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 sempat gitu Neket kunci-kunci Jadi takut banget Dia beneran pergi gitu Gak Masuk kamar Dia tutup pintu Dilarang Dia dimasuk Dia nangis tereak-tereak Jial belakang meluk aku Bunda Kenapa sih kakak kayak gitu Jial tuh sweet banget Oh Jial malah belain bunda Oh Jial tuh bunda banget Anak bunda banget Maksudnya Mami banget Pokoknya kalo ada apa-apa yang terjadi Kebuna Apalagi ada yang kena bunda Udah deh Sikat sama dia Even dia belum tau ceritanya Tau tuh kakak abis sama dia di WA Dasar kamu dosa kamu Wah parah sama dia Dimaki-maki sama dia Udah Tiba-tiba kamu dosa Kayak gitu tau gak Kamu tuh gini-gini Udah 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 paginya Udah masih gengsi juga Udah di kamar aja juga Udah aku kakir terlalu keras Mas Anak udah tidur di luar Udah pisah semua Udah tuh Oh Jial sama bunda Jial nemenin bunda Tidur karena bunda lagi nangis Kakak di kamarnya Tapi gak tau dimana Marah Dia posisinya Harus gimana Gitu Yalah aku marah sama pipi Sampai aku suruh diem Kok lo Udah lah Bukannya ada lain Maksudnya itu kan salah Gitu Udah pagi Udah dateng ke kamarku Ya itu disaat malam itu Karena dia udah ngelawannya Udah kayak orang Kesetanan Yang bunda takut Cuma denger satu kata itu Dan kalo bunda denger kata itu kan Ya tau lah Maksudnya orang tau Aku bukan yang melahirkan Tapi denger itu Kenapa sih sakit banget kan Kalo sampe dia ngelawannya kayak Kenapa sih ngatur-ngatur aku Kamu kan gue ada buah aku Gitu Bisa dong ring Itu ketakutan bunda yang sampe Karena dia mau ngomong Dijawab lagi Aku mau dijawab lagi Gitu terus kan Seumur-umur gak pernah gitu Mungkin kadang rasa udah gede Sampai dia ngomong gini Gimana ya Terus udah keluar Gitu datung Dinyumin kaki Cepat Iya Nyumin tangan Nyumin bunda semua Akhirnya kita pelukan Oh that's so sweet That's so sweet Nangis-nangisan bareng Tapi kadang itu perlu ya bun Kalo bunda merasa itu perlu gak Itu perlu Iya kan Karena aku juga gak tau Selama ini dia ngerasa Di malem itu tuh dia bongkar semua Bunda tuh terlalu Bunda tuh kadang terlalu keras Bunda tuh terlalu gini Aku apa-apa gak boleh Gini-gini Luar Sebenernya dia cuman pengen Dari hari itu Aku udah mulai lebih kayak Oke deh aku mungkin terlalu Mengakang Karena aku gak mau Aku tau jamanku dulu aja udah rusak Saat itu gitu Apalagi sekarang Udah jauh banget sekarang Makanya kan Aku bilang Kak bunda tuh udah ngelewatin Asam garam kehidupan Aku gak mau Kamu tuh juga harus Sampai kenapa-napa Which is Kamu nanti punya anak Itu kamu akan ngerasain Gitu loh Jadi kayak Eh yaudahlah Kalau cerita ini Aku masih suka sedih gitu Dan Tiba-tiba kayak Karena aku sayang banget Kalian sama mereka berdua tuh Kayak Tau gak bunda punya satu ketakutan dulu Kayak Waktu ada hamil Arsi Waduh Ini aku hamil Yang beneran hamil Yang aku hamil Berarti orang gila aku gak pernah hamil kan Tiba-tiba aku punya anak yang aku hamil Terus orang-orang yang kayak Ya nanti kamu beda loh Sayangnya Ke anak bener sama anak enggak Orang tuh ngomong kayak gitu Aku tuh kayak 9 bulan Mungkin gak sih kayak gini Mungkin gak sih kayak gini Takut ya Takut kan Manusia kan Tiba-tiba aku lahirannya Lahiran Dan dari bunda dulu Kecil Sampai bunda gede Bunda tuh selalu berfikir bahwa Gue punya anak harus ngurus sendiri Gak ada ini nih Aku harus ngurus anakku sendiri Dan gak akan ada yang bisa matahi gitu Satu momen Aku udah lagi Pasti sebulan lah Arsi Awal jalan Ketergantungan sama bunda gila-gilaan Jadi ada satu momen Yang di 3 hari itu Bunda biasanya kan Mereka nanya misalnya Aku pake ini Bagus gak bund? Bunda aku begini Bunda aku begitu Bunda biasanya iya harus gini-gini Karena bunda tuh Dominan banget Dalam hal kayak gitu kan Tiba-tiba Di hari ketiga Nyamperin bunda terus Tanya lagi Bunda tuh udah gak tidur Nyusuin cape banget kan gitu Dia nanya gitu Kan kalo orang yang pake nainima Udah tinggal naro Nitip enak gitu Bunda gini-gini Jel bisa ngasih sebentar aja Udah cape banget Bunda bilang Kamu nanya dulu deh kemarin Bunda tuh belum tidur Ini udah nyusuin Gini-gini-gini Terus di-gitu Jel kayak kemarin Gitu kayak kemarin Terus Oh iya udah dia keluar kamar Terus Itu aku kayak Oh my god Di 3 hari kemarin tuh aku kan Ya cuma kayak gitu-gitu Cuma Jel Mereka cuma kayak Oh ya adalah Di yang hari ketiga itu Jel tuh beda Enggak kayak Gitu Kayak gitunya udah kayak Ah fix nih bunda beda nih Gitu Terus aku kayak diem gitu Terus aku keluar gitu Ngeliat orang-orang sama Jel Aku tanya apa Jel Kayak enggak apapun Ya enggak gitu Ditanya juga seadanya gitu Oke Oke Aku sholat Aku nangis Aku udah saat itu udah pake suster Cuma buat Kalo aku pergi nanti Nentengin barang Buat ada aja gitu Tapi aku harus lurus sendiri Gak boleh diurus Yang kayaknya Aku gak bisa deh kayak gini Nangis banget gitu Aku gak tega Kalo Aurel Jel harus kayak gini Dan Yaudah liat aku Ngarisi aku Ada Uteng kan Ada Uteng itu Uteng tuh udah penyelamat hidup Orang paling berjasa Dan Tuhan tuh kayak ngirim dia Ngerti gak? Tuhan ngirim dia karena tau bahwa Lu harus ngurus anak 4 Lu tuh bukan Arsi doang nanti Ini anak lu 4 nih Jadi kamu ada Uteng Uteng tuh kayak My life savior I love you Uteng Love you banget Akhirnya Oke aku Harus menyerahkan juga Anakku ke Denny Dan which is tuh kan Gak mungkin terjadi dulu Aku pikir Aku sedalem ini loh Cinta sama mereka Gitu disitu aku tau bahwa Oh Cintaku tuh gak beda gitu Dan juga kayak Kita buat surat wasiat Berdua sama sana Apapun yang kita hasilkan Dari dulu sampai sekarang Pokoknya kita akan bagi rata Ke tempatnya gitu Disitu gak ada sedikitpun hati kayak Walaupun misalnya uangnya Waktu itu yang nyari bunda Atau yang nyari om Anang Atau apa Wah gini gak ada kayak Harus ya nanti Terus kita udah ngomong kak Oral Jiel Kak dibagi empat Gini-gini ya Nanti kakak manage Gini-gini Udah kayak gitu Terus disitu oh Ini unconditional love tuh Yang kayak gini Aku terharu Aku terharu Gitu Jadi aku kan manusia juga Yang pernah juga Ngelewatin yang kayak gitu-gitu Rick Jadi Ngelewatin banyak lu Aku juga ngeliat nih kan Empat orang nih Empatnya tuh beda-beda Passion, minat Bakat tuh beda-beda Jiel beda, kak Oral beda Arsy Arsy beda Arsy yang masih kecil lah ya Arsy mungkin belum keliatan Ya Arsy juga beda Ya Kalo menurut bunda Siapa yang bakal Menonjol banget Di bidang entertainment Siapa yang bakal meneruskan Bisnis-bisnisnya bunda Atau dia bakal Udah aku baca Aurel, Arsy entertainment banget Jiel yang bakalan Kayaknya Arsy juga baca Jiel dan Arsy Tapi Arsy aku belum bisa baca lah Karena kadang dia nyanyi juga Ikut nyanyi apa Jadi belum Belum keliat Kalo Arsy tuh udah getol Nyanyi dari kecil umur setahun setengah Atau sekarang gak pernah kales Seniman banget Dia udah bisa ganti-ganti lirik lagu Lagu orang diganti Dan nyambungin Udah Aura nya juga aura Udah seniman Makanya namanya kan Mungkin karena namanya dia Arsy Adara Musicia Musicia tuh karena anak musisi gitu Hmm Jadi kayak kebawa sama nama Ah gitu Jadi yang menurusin bisnisnya Jiel Jiel harus Jiel Kayaknya dia tuh sekarang kayak Misalnya bunda meeting sama Dia harus ikut Oh mana? Dia harus ikut Bunda gak pernah maksa dia untuk Jiel kamu harus ikut Cuma bunda kadang kalo lagi ngobrol Iya lah ya lah gitu Tapi kalo belakangan Dia tiba-tiba Kita meeting gitu dia dengerin Iya aku juga Kalo di keluarga tuh yang Digituin banget sama ayah aku Hmm Jandelin lah Iya Dalam urusan Apapun bisnis Semuanya tuh Kamu Karena kamu mungkin memang Dianggap punya kelebihan Di bidang yang Hal-hal kayak begitu Mungkin kali ya bun Aduh aku baru segini aja Pertanyaan masih Cepat loh bun Bisa makanya ditanya tuh Ya udah bun Kan jawab cepet aja Kalo ngobrol sama bunda tuh Mesti lama Oke kita udah maju Sekarang kita balik lagi Wedding day Ibarat ya Maju ke depan Wedding day Yang udah deket ini Yang kata Bang Atta Udah deket banget Gitu ya Yang kata Bang Atta udah Udah deket banget Udah deket banget Jangan nanya Bunda itu Udah deket Udah deket Bunda masih inget gak Perasaan bunda Saat itu Di wedding day itu Yang Sorat bunda Dan om Anang tuh Wah Heboh banget Satu Indonesia Heboh banget Ngebahas pernikahan bunda sama om Anang Sampai keluar-keluar Sampai Menang Panasonic Global Award Ngalahin ratingnya bola Ush Bener lah Empat jam live di TV Itu juga jarang juga sih Pernikahan live di TV Empat jam Bunda dia lamaran loh Lamaran Akat Resepsi Ngundumantu Terus ngelahirin Bagi bunda saat itu Rik Karena bunda sama Api Waktu itu kawin bener-bener Uangnya lagi gak ada banget Karena bener-bener lagi bangun rumah banget Nyanyi dulu tuh gak pernah berhenti Rik dulu badan tuh Istirahat tuh Jarang banget Awal duen tuh 2 tahun tuh Kayak seminggu 3-4 kali tuh nyanyi Umurnya berarti? Asya 29 Enggak sebetulnya Berarti nikah bunda tuh umur 29 Ah gitu Telat ya Telat sih Enggak sih gak telat Nikah mah gak ada yang telat ya Kapan Nikah tuh kita gak pernah tahu Cepet apa telat Jadi waktu itu lagi bangun-bangun rumah banget Uangnya kesitu semua Jadi kita gak punya biaya kawin Jadi dulu yang mau niatnya cuma akat Udah akat aja lah hal-hal aja Gapain sih Gapes-gapesin duit Padahal dulu Ngertian banget kayak gitu ya bud Cinta kali ya Hmm Alasannya cinta lagi Tapi dulu kan Dulu kan pengennya Waktu masih muda Pengen pernikahan yang kayak Ratu Doang punya pesta gede Apa kan gitu pengen dong Tapi dikabulin sama Allah Terjadi loh Itu gede banget Tadi kan Oke sekarang Ini anak bunda yang pertama Kak Aurel Sama Bang Atta Yang katanya Deket-deket ini bakal Melakukan hal yang sama Menurut aku ya Besarnya kayaknya Banyak buat seluruh Indonesia bakal Pasti lah Apalagi fansnya Fansnya mereka berdua Luar biasa Begitu Dan banyak banget Pasti orang-orang hebat Yang dateng Temen bunda Temen bang Atta Temen apa aku Temen Oh semuanya pasti banyak banget Yang numpul dan banyak yang ngeliatin Menurut bunda Kayak gimana tuh bunda? Gimana sih Mereka berdua ini kan ditunggu-tunggu banget Sama semua orang ya Baik yang suka walaupun engga Yang engga suka pasti Yang suka pasti mendoakan Dan fansnya banyak banget Bahkan mereka kemarin Berlaku kayak begitu aja Ada yang masuk rumah sakit lah Sampai stress itu Artinya aku bilang Mereka berdua tuh Harus banyak bersyukur Karena banyak yang mendoakan Dan banyak yang sayang Banyak yang support gitu Kalo di satu sisi Sebagai orang tua Gak pernah akan ikhlas Kalo anaknya mau kawin tuh Bohong kalo semua orang tua Apalagi anak pertama ya gitu Kadang tuh kita masih punya egois Egoisnya orang tua yang Kayak kecepetan deh Bener gak sih? Ada pepatah yang bilang Ibu akan selalu menganggap Anaknya tuh anak kecil Iya Bener banget Bener banget Dan itu aku rasain sekarang Dulu mungkin aku ngelawan juga gitu kan Kayak Pasti gitu ya Banyak hal gitu Saat sekarang udah jadi orang tua Kayak kecepetan deh gitu Kayaknya coba Kayaknya coba Gini dulu Gitu dulu Tapi bunda berusaha Menjadi orang tua yang Mau belajar Memahami anak Dalam artinya gini Bertahun-tahun Dari 6 SD Sampai awal umur segini Awal tuh nurutin bunda Terus di satu momen dalam hidupnya dia Kok aku harus setega itu misalnya Kalo aku bilang Gak usah Atau nanti aja gitu Which is aku gak bakalan pernah mau nyakitin hati Dia untuk mengucapkan itu Apalagi dia seyakin itu ya? Apalagi dia seyakin itu Waktu dia sebelum yakin Kita masih bisa kayak Kenal dulu lah Kan belum kenal Belum begini Belum begitu Belum begitu kan Tapi di saat Tiba-tiba mereka berdua Kayak ada petir gitu Gak tau Kayak disambet Kayak disambet geledek Dua-duanya kayak Yakin gitu Iya dua-duanya serentak Iya kan Kamu aja shock apalagi Aku shock banget bun Dimana tahun lalu Kayaknya mereka Ata ditanya juga Ogah-ogahan Kakak kadang ngebet Kadang juga Enggak Ngerti ya? Kayaknya kita buka aja Bunda gak mau jadi orang yang munafik gitu Ini kita harus cerita gitu Kenapa bunda sampai akhir sama pipi Udah lah Masih restu gitu kan Anak-anak Bukan karena siapa pasangannya ya gitu Tapi Kayaknya belum deh kak Kayaknya Kayaknya nanti dulu Biar lebih yakin Biar lebih Bukan apa ya Mateng Biar lebih mateng gitu Kalau dia menjadi Bisa taking care Atta Itu aku bunda percaya banget Iya Dia tuh kalo lagi bunda ngurusin pipi Bunda lagi ngurus apa-apa Dia ngeliatin Dan percaya gak deh Karena kelamaan baru Jadi banyak miripnya Dalam hal ngurusin perintilan Dan aku sempet gini Bukan jadi banyak miripnya sih Kayak copy paste gitu loh Iya Sampai tim-tim gue kayak Ini dia kalo lagi kayak gini Bunda banget Bunda banget Kenapa? Ya kemarin di rumah abang ngurusin sofa Dan lain-lain Terus semua bunda banget Katanya Masa sih gitu Bagusnya apa jeleknya kembali Gila kan takut gitu Jadi karena kan aku selalu bilang Kakak harus kakak miminya Atau bundanya Kopi lah yang baik-baik dari kami Kita juga orang tua Gak selamanya bagus Kita juga punya keburukan yang Jangan diambil gitu Itu Jadi aku kayak Ya Allah kok bisa gini ya Kan kelamaan bareng gitu ya 12 tahun 12 tahun bareng Gak setengahnya lagi ya Orangnya 22 12 tahunnya kan bareng bunda Menurut bunda apa yang paling perlu Nanti disiapin Ketika hari H Karena bunda pernah di atmosfer itu kan Apa yang paling perlu disiapin Apa yang perlu disiapkan Mental Karena waktu bunda nikah Terlalu banyak intervensi dari Orang-orang sekitarnya Bunda menganggap itu wajar Namanya orang tua Pengen gak sih Apalagi anak pertama Pasti kita pengennya Kayak gini dong Kayak gini dong Kak bunda gini dong Kak kamu kayak gini dong Kak kamu kayak gini dong Kak kamu kayak gitu dong Gitu Gitu Gue juga pengen punya My dream wedding Makanya Kalo aku orang-orang nanya masukan Aku kasih masukan Tapi kalo dia gak nanya Aku gak mau intervensi Supaya dia kalo ada papa gak Nah bunda sih gitu kan Yaudah salah lu ya Salah lu bertanggung jawab Even dalam memilih pasangan Kalo apapun ya Kalo kamu yakin Memang Atta Bisa menjadi imam yang baik Buat kamu Dalam suka dan duka Bisa bertanggung jawab Menjadi laki-laki Suami dan bapak yang baik Apapun konsekuensinya nanti Kamu yang terima Oke itu aku pertanya ke bunda Bunda yakin gak sahabang Atta? Kalo gak yakin Ya gak mungkin bunda juga Akan mengiakan mereka menikah Jujur Di tahun lalu bunda gak yakin sama abang Karena banyak hal Yang bunda menilai Beberapa hal yang bunda juga Mungkin nih belum pernah bunda Sampaikan ke abang Tapi bunda sering udah Sampaikan ke abang Begitu pun kipipiang Kalo bunda menilai kayak Abang begini deh Kayaknya kok dia agak begini ya Kok begitu ya gitu Dan saat mereka kemarin Sempat berpisah gitu Bunda berarau Mungkin bukan jodohnya Setiap doa Setiap sholat bunda Kalo dulu kan doanya panjang Ini nih Kalo sekarang doa pertama adalah Kalo memang ini jodoh anakku Tolong didekatkan Kalo ini bukan jodohnya Tolong dijauhkan Iya Lalu didekatkan Berarti jawabannya Tariq udah paham gitu kan Ini ya mungkin dijabah sama Allah Dan makin getol Dan atanya berubah banget Gitu Aurelnya juga berubah banget Mungkin kayak di keluarganya Tariq Berfikirnya akan Sama juga mungkin dengan bunda gitu Kayak mungkin Yang namanya kita orang tua gitu Apalagi kalo bunda mungkin ke atanya Kalo orang tua Tariq Pasti kan ke Aurelnya gitu Lalu dalam perjalanan Tapi bener gak sih Pas awal-awal tuh ya Lagi mengenal Bang Atta Sebagai Ini cowok bakal yang ngambil Anak gua nanti nih Ibaratnya gitu ya bunda Bener gak sih Ibu mertua itu Calon ibu mertua itu Selalu ngeliat Kelemahannya dulu Dari orang itu Pasti Pasti ya Yang diliat pasti kelemahannya dulu kan Pasti Kenapa? Kalo buat kawin ya Ya kalo buat pacaran aja udah gitu udah gitu juga kan Karena kalo Buat serius Misalnya serius nih Kenapa yang kita liat kelemahannya Kalo kelebihan ya gak usah ditanya Anaknya lagi jatuh cinta banget Pasti semua nih Lebih-lebihnya Tapi kekurangannya harus kita liat dulu Di saat kekurangannya tidak terlalu fatal Bunda akan legowo Tapi kalo kesalahannya tuh udah fatal Kita ampe kemampung pasti gak akan ikhlas gitu Melepas anak gitu Bukan berarti di awal bunda tuh Sempet bunda merasa Wah kak Kayaknya bukan jodoh kamu deh Kayaknya begini-begini Tapi bunda gak nyampein Kalo masalah bunda dan pipi gak cocok dengan beberapa sifat Ata Bunda gak nyampein ke Aurel Kenapa? Karena bunda gak mau tuh mempengaruhi dia dalam berpikir Atau menentukan pilihannya It's okay kan Bunda untuk mengatakan Gak mau dulu Karena saat dia lagi bucin Kalo bunda ngomong gini-gini Yang ada dia Menyakiti hati dia gitu Bukan itu aja Dia pasti kayak Enggak bun gini-gini Dia akan membalikan terus Padahal kan kita kan ngeliatnya juga secara garis besar kan gitu Tapi saat berproses gitu Gak lah Mudah-mudahan ini yang terbaik lagi Ada gak sih yang bunda takutin dari pernikahan? Mereka berdua Di jamannya bunda sama pipi dulu tuh kan era digital tuh belum separah kayak begini Dulu aja udah banyak banget yang aduh ibaratnya Masukan-masukan yang boleh dibilang Nih kamu tau gak besoknya akat? Malamnya tuh bunda nelfon pipi untuk gak jadi kawin Wuh? Serius? Kita batal pokoknya nikah Udah Itu namanya setan kan Itu hari hari habis Besok paginya akat Bunda udah masuk di hotel Terus? Pasaranya biamin aja Ya udah terserah kamu aja Udah kamu tidur istifar Sholat Istirahat ya sayang Gitu dong udah Kenapa sih kamu gitu? Udah dimatikan sama dia Gitu Udah tidur Yalah Terus ya udah nikah gitu Artinya itu belum apa lagi di jaman yang sekarang Ini kan kayaknya di hubungan mereka tuh yang interfere tuh Justuh pihak-pihak yang memberi masukan Kenapa dulu bunda sempet agak gimana sama abang Kan banyak banget orang yang menceritakan keburukan abang Ya itu tadi kan Pasti kan orang gak semua ikhlas aurel sama abang Jadi semua yang dikasih ke Dikasih masukan ke bunda tuh semua yang jelek-jelek lah Iya Ke pipi enggak Makanya pipi tuh aman Atta tuh aman sebenernya di pipi Karena pipi tuh gak pernah Informasi tuh jarang masuk ke dia Kalo bunda tuh banyak banget Gitu Apalagi bunda Apa yang gini Bunda tuh banyak ngingetin atas kebang atas sebenernya Pasti kalo mengobserve orang tuh dari berbagai lini gitu kan Kebalik Bunda itu orang yang paling gak pernah baca DM Kenapa gak pernah tuh berarti gak pernah ya Jarang baca komen artinya masih liat Tapi jarang Instagram bunda kan dipegang sama Vindika dan siapa misalnya gitu Kan ngasih liat nih DM DM Atau misalnya orang-orang lain nih Tim-tim atau temen yang tau banyak gitu Tentang di medsos San lu gak baca emang gini San dia kan gini gak gitu-gitu Ntar anak Eh gitu-gitulah Banyak kan Masih ke orang tua kamu juga banyak lah Iya pasti banyak sih Gitu Jadi ya Udah rela belum bunda? Kita orang tua tuh emang harus kayak bener-bener dewasa gitu menyikapi Kalo engga kita bakalan Aduh gitu Udah rela belum bunda? Kau rela Bayangin deh bun Yang setiap hari bunda selama Udah berapa belas tahun? 12 Udah 12 tahun bunda Satu rumah sama kaur Udah bertahun-tahun Tahu setiap kebiasaan Tahu setiap wanginya baru turun dari tangga Terus tiba-tiba nyiapin sarapan di bawah Apalah itu masak roti dengan keju pake gula merah atau apalah gitu Udah rela belum sih tiba-tiba ada orang yang hilang di lantai 2 di kamar itu jadi kosong Orang tua tuh kayak kau bilang tadi Kalo ditanya rela ga rela ya pasti ga pernah rela melepas anaknya Apalagi anak mas, anak kesayangan Pat-pat nih anak-anak kesayangan aku gitu loh Tapi udah waktunya kan Ini udah jodohnya Ibaratnya kalo memang ini jodohnya Dan memang dimudahkan mereka jalannya Dan selama ini mungkin awal-awal menjadi manusia yang lebih baik lagi Banyak berubah Lebih baik lagi Dan memang udah saatnya Karena kan mau berarti mau kapan Mau 5 tahun mau 7 tahun juga pasti akan diambil orang Ya udah harus ikhlas Oke terakhir Hal apa yang menurut Bunda nanti paling Bunda kangenin? Tadi-tadi aku ngeliat Bunda tuh kalo setiap ngomongin anak-anak Bunda Terus matanya tuh berkaca-kaca Gitu Bayangin kita tuh 12 tahun bareng Bunda tuh emang keras banget sama anak yang Keluar negeri kemana pun tuh ga pernah ga ikut Even kemana pun tuh semua harus ikut Bunda kemana pun keluar kota apa Jadi kadang kayak Bunda aku tuh kurang temen-temen gara-gara Bunda deh Gitu Dan aku gak menyesal itu gitu kan Maksudnya sebegitu harus ke Malang ikut Ke Bali ikut kemana ikut Tapi Bunda emang kalo sayang sama orang kayak gitu ya Bunda Terus baru main perumah semua Kalo gak di ancam Kamu harus ikut ya Tori Apa hal kecil menurut Bunda yang Ya itu kehilangan kebersamaan Kalau hal kecil Dia selalu manju Bunda kayak Dut gitu Mami dut Bunda dut gitu ya Bunda gak marah gitu ya Mau Bunda sekurus apapun dia akan selalu manju Bunda kayak gitu Bunda gak marah gitu ya Terus pagi-pagi Pagi-pagi dia udah ya dengan muka dia yang kayak begitu Bangun baru bangun itu Terus dia yang Apa dengan nyebelinnya Dengan tingkahnya yang aneh-aneh Dia yang masakinnya Dan dia masaknya tuh kan enak banget Enak banget Dia bisa bikin tiba-tiba Pun aku bikinin ini Dan dia tuh kan sweet banget Oh giliran-giliran itu banget Reo Gila-gila Gila-gila Ini kayak Isu Gak 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 Maksudnya kayak Bunda bilang Apa ya Ehm Orang tuh Gak pernah ada yang ada hubungan Bunda awal-awal di jalan tuh yang kayak gini Kayak dia tuh mungkin nganggep aku udah kayak Ya kayak aku bilang Dia punya mama Tapi dia juga nganggep Bunda tuh udah kayak mamanya sendiri Jadi kedekatan kita dengan Allah terus selalu bilang Bunda tuh selalu Apa yang Bunda omongin tuh selalu kejadian dalam hidup aku Jadi karena mungkin kita punya cinta yang segitu besar Jadi kayak kita juga punya perasaan yang kuat gitu loh Rik Jadi kayak Kerehatan banget sih itu Mungkin Atta pertama-tama kali juga kayak bingung kok ini Mereka kok deket banget gitu Deket banget Orang gak bisa kita deskripsiin Dan banyak kali yang Bunda gak bisa cerita lah Kenapa juga kita bisa sedikit itu Intinya hanya kita bertiga yang tau Iya Dan even sampe kayak bapaknya tuh kadang jeles Jeles kayak Tapi juga kalo jadi om mana gak kayak jelasin Kayak Aku ada loh disini Kata-kata terakhir dari Bunda untuk kakak ke Aurel Sebentar lagi Jadi Bunda juga Fuh Semoga kakak bisa kuat menuju ke halal nanti Kuat selalu kuat Dan saat nanti udah menikah bisa menjadi istri yang baik Ibu yang baik Bisa tetep menjadi Aurel yang sekarang Lalu tuh kadang takut dia berubah menjadi yang bukan diri dia Karena paksaan keadaan Itu kan aku takut gitu Takut kadang-kadang nanti Ada keadaan yang membuat dia terpaksa buka diri dia gak ya gitu Apalagi dia nanti gak dalam ininya Bunda lagi gitu Dia akan di lead sama orang lain gitu Di lead sama orang lain Tapi Bunda berharap juga bahwa Ata juga Pasti mau banyak berubah Aurel Tapi pasti gak Mudah-mudahan gak yang terlalu gimana lah Ekstrim lah gitu Tetep menjadi diri kamu sendiri Karena kamu Kamu manusia biasa yang ada kekurangan Tapi di mata Bunda kamu spesial banget gitu Dan untuk sebagai perempuan kamu tuh Kamu tuh Sebagai perempuan tuh Seburna Gitu Jadi gak ada yang harus dirubah dalam diri kamu Bih Mungkin Mungkin kayak gegasnya gitu kan Terus kayak Tidak aja Bunda sering marah Kalo itu kayak Terus Apanya ya Ya Bicara berpakaian gitu Tapi kayak Bunda juga kasih kan Aku suka pake pakaian Gimana tuh Tapi Bunda pun udah mulai Udah 2012 Satu ini Mau lebih Lebih baik lah gitu ya Kadang bukan hanya pakaian yang kita lihat Dan hati Bener Itu yang awal lihat Dan hati Dan hati anakku sih sih Dia tuh gak pernah dendam Sama orang yang Misalnya harusnya dia dendam banget sama orang itu Tapi dia gak pernah dendam Dia tuh orangnya nyimpen banget Nyimpen banget gitu Nyimpen gitu Pernah dia beledak satu saat Dalam Ada hal lain lah gitu Jadi mungkin kan Banyak juga cobaan juga di dia Jadi aku berharap Atta bisa membahagiakan dia Seperti kita Mbahagiakan dia Itu aja sih Pesen banget buat Atta Mungkin jangan nyakitin Ale Kamu dikasih pembang Jangan nyakitin artinya Jangan Perempuan lain gitu Eh Kamu Kalo kayak gitu aku marah juga loh Kalo punya tangan abang gak bagian Terus Aduh gak sabar jadi om Dan Semoga ya Jelek-jeleknya Aurel Bisa abang Rubah Jelek-jeleknya abang Bisa diomong sama orang Oke itu aja tadi Obrolan singkat Nih singkat Ponjang banget Tadi dia padahal bilangnya singkat loh Soalnya cuman Sedikit pertanyaannya bun Tapi bunda tuh Iya sih Tapi emang itu Kelebihan bunda dalam storytelling Sangat bagus luar biasanya Yaudah guys Thank you for watching Don't forget to like Comment and subscribe Liat juga podcast Aku sama bunda tadi Kalian nonton aja Oke Bye-bye